halo halo semuanya semoga kabar baik dan sehat selalu untuk kita semua ya hari ini aku mau bikin rujak jambu kristal jadi rujak jambu kristal itu saat ini keto sedang viral ataupun lagi booming banyak yang nyari beberapa hari terakhir ini beli terus aku rasanya enak gitu loh seger jadi ini saya coba bikin sendiri jadi ini resepe ala Mbak Lasmi bahannya tentunya harus jambu kristal ini tadi sudah tak kupas tadi beli satu kilo ini satu kilo dapat tujuh agak kecil-kecil ya terus bubuk cabai bubuk cabai kebetulan ini tinggal dikit enggak papa garam halus garam halus ini pakai revina ada gula juga terus pakai gula pasir alatnya untuk nyampur ini toples toples atau bisa pokoknya sejenis kayak gini lah untuk nyampur pertama-tama ini jambunya mau kita iris-iris dulu ini sesuai selera ya ngiri sih kalau aku sih gampang aja kayak gini loh nah panjang-panjang gitu ya cuma di kecelok-kecelok kayak gini aja kaya bakule kemarin sempet lihat bakule nah ini kan ada isinya dalamnya sengaja enggak aku buang karena aku suka dalamnya enggak papa aku campur aja ini bagi yang tidak suka ini isinya bisa usah dibuang jadi enggak usah di ikut sertakan enggak usah dipakai Oh teona pulun mungkin seiku ini sih nanti bisa ambil sepoknya kok dek kok ambil sepoknya jadi ini pena ya gampang tinggal di kecelok-celok itu aja kayak gini kan pokoknya ngiris sesuai selera ini satu kilo tadi belinya seharga 14.000 tapi mungkin hampir sama dengan di daerah kalian ya kurang lebih harganya segitu satu kilo kemungkinan kalau yang besar cuma dapat tiga atau empat kebetulan ini tadi dapet yang kecil-kecil jadi dapetnya tujuh ini dapat yang mengkel ya belum terlalu matang gitu loh belum empuk jadi mungkin ini nanti kerkes-kerkes pedes gitu loh ini Teona mau minta tapi yang enggak pedes hehehe Khusus Teona enggak pedes ini nanti ya ini yang punya aku ini nanti yang pedes nih yang lima nih segini nih lima lima biji nanti yang dua tak kasihkan untuk Teona teona 2 kalau mau biji nih Teona enggak mau bijinya jadi ini ada bijinya nanti aku buang di skip bijinya biar enggak ikut kalau jambu kristal ini bijinya cili ya kecil banyak dagingnya jadi enaknya disitu kalau jambu kristal ini isinya enggak ada cuma kecil banget sudah selesai ini loh bijinya kecil banget hampir enggak ada bijinya nah nih yang dua ini punya eteona ini kita singkirkan selanjutnya kita mau bumbuin kita ambil gulanya dulu aduh ini telas ya basah tangannya nah untuk takerannya ini kita kira-kira saja ya dikira-kira saja jadi ini bukan takeran baku ya ini cuma rujak jambu kristal alam mbak asmi jadi ini cuma dikira-kira yang penting nanti rasanya hampir sama gitu ini aku mau kasih tiga sendok coba ya ini nanti kita tiga sendok terus garamnya ini mungkin setengah sendok kalian nah nih setengah nah ini ben aku buka aja ini ini karena tinggal sedikit ini aku kasih semua aja Oh banyak ya dia Oh ya udah separuh aja nah separuh ya kalau masalah mau pedes atau enggaknya itu juga selera Monggo tapi yang pasti bahannya itu tadi ini kita tutup kita kotak biar tercampur kayaknya udah nih sudah tercampur seperti ini tutupnya cuman digaramin sama gula yang tidak pedas nah kurang lebih seperti ini ya takerannya nah tercampur deh ini tinggal kita coba yuk Pak ya hai 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 ternyata jadi sepertinya untuk lebih biar nggak kerasa banget gulanya kalau punya itu pakai gula halus jadi bisa menyatu banget ini sudah enak sebenarnya sudah enak sip sip banget apa rasanya persis kalau kita beli cuma karena aku punyanya ini gulanya kasar jadi kernyese gula itu kelihatan gitu loh kerosong kalau kalian punya gula halus pakai gula gula halus halus itu rasanya makin mantep Hai enak banget ini soalnya kalau beli itu biasanya kan pakai esterofoam ini loh putih itu itu satu bungkus itu harganya Rp10.000 nah kalau kita kita beli ini kita beli bahannya sendiri itu mungkin kita bisa lebih puas tapi beli yuk nggak papa ngelari sih baku deh ini enak banget coba ini udah persis kalau pas kita beli coba tak taruh piring ya ini piringnya cuma buat itu kerasnya gampang banget jambu kristal terus cabai bubuk garam halus ini bisa dicoba di rumah resepnya cuma gampang banget jambu kristal terus cabai bubuk garam halus sama kalau ada gula halus wes itu aja bahannya cuma 4 bisa dibikin di rumah dan sangat gampang banget Oke itu tadi video yang bisa aku bagikan kepada kalian hari ini semoga bisa menghibur sekarang udah bermanfaat Hai dan Terima kasih sudah menonton videoku kali ini Eh eh